Makanya itulah Wak dia jadi kayak iri gitu ketika melihat cowok-cowok ganteng sekarang tuh jadi diincar perempuan ya. Sementara waktu jaman aku dulu wajah khas Belanda inilah yang jadi malah petaka buat aku gitu. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak jadi di malam Jumat ini seperti biasanya aku akan menceritakan lagi kisah horor Wawa yang udah masuk part 80. Makasih banyak untuk antusiasme kalian yang selalu setia nungguin ke HW ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan pengalaman horor kalian kepada kami semua. Sehingga koleksi cerita horor kami udah banyak. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang dendam seseorang ketemannya yang lulus sekolah pramugari di KHW malam ini. Agak sedikit berbeda Wak. Bukan lagi tentang hantu-hantu seram. Melainkan kisah patah hati oleh cinta beda dunia. Dan biasanya kan KHW ini bercerita tentang Wawa yang diganggu ya kan. Nah kalau cerita malam ini nih sosok itu tuh justru malah mencintai si Wawa Wak. Dan yang lebih epiknya lagi nih Wak ya cinta itu berbalas. Alias si Wawa ini juga jatuh cinta sama si sosok antun Wak. Nah penasaran kalian kan apakah cinta lintas dimensi ini akan langgeng Wak. Tapi ini kan aku gak mau bahas ini sendirian. Karena ngomongin cinta itu tuh enaknya kalau ada temannya Wak biar makin seru ya kan. Nah kali ini ya seperti biasa aku akan ditemani lagi oleh minuman kecintaan aku. Yaitu Cimori Yogurt Squeeze. Kalian harus tau Wak ternyata Cimori Yogurt Squeeze kali ini punya varian rasa baru lagi. Yaitu rasa tighti. Kebayang gak sih kalian gimana rasanya tighti tapi ini yogurt. Ya pasti bikin penasaran kali ya kan langsung. Kita coba yang ini ya. Adah gak sabar. Eh yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kali asli Wak ternyata enak kali rasanya. Yogurtnya udah creamy pasti ditambah lagi dengan rasa teh khas tighti gitu Wak. Rasa tightinya tuh udah dijamin noh tipu-tipu Wak dari aromanya aja. Khas kali memang kalian harus cobain. Cimori Yogurt Squeeze rasa tighti ini betul-betul-betul-betul menyegarkan. Kalian seruputnya tuh udah berasal langsung ke Thailand Wak. Sawadikap. Dan kabar baiknya lagi sebentar lagi varian ini akan ada di minimarket terdekat kalian Wak. Jadi kalian tunggu apa lagi? Aku kasih warning dari sekarang dulu. Karena nanti kalau udah ada di minimarket kalian udah tinggal langsung cow aja kan. Borong. Karena aku yakin kalian pasti bakal rebutan. Asaking enaknya. Pastiin kalian dapet nih Wak yaudah aku ingatin dari sekarang loh. Atau kalian udah penasaran kali sama rasanya gak bisa aku nunggu lama-lama Anadia. Tenang aja Wak. Kalian juga bisa langsung serbu varian ini di Cimori Dairy Shop. Atau di aplikasi Astro dan Sayur Box Wak. Gampang kali caranya kan yaudah jadi selamat mencoba Wak. Aku ingatin dari sekarang jangan sampai ketinggalan. Oke aku udah minum Cimori Yogurt Squeeze Rasa Thai Tea ini ya. Karena sekarang barulah kita langsung ke ceritanya Wak. Check it out. Oke Wak jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah kisah yang datang dari wawah aku yang namanya Ana dari Surabaya. Halo Ana. Nah seperti yang aku bilang tadi Wak kisah ini tuh bukan tentang hantu seram. Melainkan tentang kisah patah hati yang dialami oleh Ana ketika dia ini terlibat kisah asmara dengan sesosok hantu Belanda Wak. Nah kisah ini terjadi pada tahun 2018 lalu ketika Ana ini masih SMK. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya aku mau kasih tau sedikit lah ya alatar belakang dari si Ana. Karena Ana bilang eh Ana menceritakan ke kita semua. Jadi Wak Ana ini memang peka anaknya. Memang tajam bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Dan bahkan si Ana ini bisa berinteraksi dengan mereka yang tidak kasat mata itu. Nah tapi Wak kemampuan ini tuh gak ujuk-ujuk langsung muncul sejak si Ana ini lahir. Jadi ceritanya dulu ini Ana pernah mengalami kecelakaan lalu lintas hingga membuat dia ini koma 2 bulan loh Wak waktu umur dia 6 tahun. Dan saking parahnya kecelakaan itu Wak Ana ini sampai sempat dinyatakan meninggal dunia. Tapi subhanallahnya beberapa jam kemudian si Ana hidup lagi bernafas lagi. Bisa dibilang kayak mati suri sesaat gitu lah Wak. Dan entah kenapa sejak kecelakaan itu Ana ini tiba-tiba jadi bisa melihat mereka-mereka itu lah. Macam kayak kebuka gitu loh mata batinnya. Pas awal-awal si Ana ini bisa melihat mereka Ana ini sempat bingung. Kok aku bisa melihat mereka ya jadinya? Perasaan dulu aku gak bisa lah gak bisa melihat kayak gitu Wak. Apa mungkin karena aku pernah mati suri kali ya itu dia mati dia. Dan kemampuan yang tiba-tiba dia miliki ini sering sekali membuat dia jadi sering terkaget-kaget gitu loh Wak. Dan sering ngomong sendiri. Dan hal itu pula lah yang membuat si Ana ini dianggap aneh sama keluarga dan juga teman-temannya. Ana bahkan sampai dijauhin Wak biar kalian tahu. Sampai dia ini dibawa ke psikiater katanya sama mamanya. Dan kondisi itulah yang akhirnya membuat si Ana ini jadi lebih pemurung dan lebih suka menyendiri. Nah tapi untungnya Wak seiring berjalannya waktu si Ana ini mulailah bisa berdamai dan bisa menerima kemampuan itu. Walaupun sejujurnya dia juga sering ngerasa kewalahan sih Wak. Karena banyak sekali dari mereka-mereka si hantu-hantu ini yang suka minta tolong ke si Ana. Nah makhluk-makhluk tak kasian mata ini sering minta tolong ke Ana ya karena mereka tahu Ana bisa nengok kami. Itulah kenapa si Ana ini sebisa mungkin bersikap cuek dan tidak memperlihatkan kemampuannya itu ke depan mereka nih ya. Kayak seolah-olah pura-pura nggak tahu gitu loh Wak biar apa biar nggak diganggu sama hantu-hantu tuh tuh. Nah sampailah akhirnya Wak di tahun 2018 si Ana ini bertemulah dengan sosok yang kali ini agak beda dari sosok-sosok yang pernah dia lihat. Biasanya tampang-tampang yang ku tengok tuh serem nah dia nyebelin usil pula katanya kan. Nah tapi yang kali ini penampilannya super duper ganteng kali dan nggak ganteng aja dia perhatian juga sama aku. Dan pertemuan ini menjadi awal dari pengalaman patah hati terbesarnya si Ana Wak. Kenapa masuk? Bib kan aja. Nah jadi Wak ceritanya pada tahun 2018 lalu Ana ini baru masuk kelas 1 SMK. Nah karena sekolahnya si Ana ini lumayan jauh dari rumah akhirnya si Ana memutuskan untuk tinggal sendiri dengan cara ngekos. Pergilah dia tuh kan survei buat ngeliat kos-kosannya kan. Nah karena si Ana ini memang peka dia jadi kayak bisa menerawang gitu lah. Apakah kosan yang mau aku pake ini aman apa nggak gitu kan. Nah kalau kata Ana sih pada dasarnya kan semua tempat pasti ada tuh kan penghuninya kan. Nah ada yang ngeganggu ada juga yang nggak ngeganggu. Nah kebetulan setelah aku menerawang kos ini, kos yang memang lagi aku survei ini penghuninya tuh nggak usil Wak. Masih terbilang normal lah itu masih aman-aman aja nih. Dan selain itu kosan ini pun deket dengan sekolah aku. Nyaman juga harganya juga murah. Itulah kenapa akhirnya waktu Ana survei ke kosan ini Ana pun mantap buat ngekos disana. Nah oke bu, kosannya nyaman kali dekat dari sekolah saya. Oke saya di leh bu, saya ngekos disini ya. Insya Allah saya betah bu disini. Saya langsung ambil 3 tahun bu ya sampai nanti saya lulus kata. Oh iya iya boleh-boleh kata ibu kata saya. Boleh-boleh mau kapan masuknya neng? Secepatnya lah pokoknya saya pindah bu. Sekolah juga bentar lagi udah mau mulai masuk nih kata si Ana. Adalah tuh dia langsung bayar 3 tahun Wak. Nggak ada dia kayak cek-cek ombak 1 bulan dulu 2 bulan langsung 3 tahun. Nah singkat cerita Wak Ana ini mulailah ngekos disana. Kosan ini kan ibaratnya udah kayak tempat tinggal sendiri Wak. Ya otomatis si Ana ini sering lah itu menghabiskan waktunya disana. Karena itulah Ana ini juga jadi mulai terbiasa dengan semua penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang ada di kos itu. Seperti di kamar mandinya si Ana itu ada sosok perempuan yang selalu berdiri di pojokan kamar mandi. Penampilannya ini ya biasa aja kayak miski pada umumnya. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan jelas. Ana ini cuma pernah lihat matanya aja Wak yang ternyata salah satu matanya tuh bolong. Nah si sosok perempuan ini nggak ganggu. Dia cuma berdiri aja gitu di pojokan kamar mandi sambil kadang berbisik. Aku disini, aku disini, aku disini kayak gitu aja. Nah kalau di luar kamar aku tepatnya di area jemur baju ada pocong disitu. Yang Ana ingat Wak pocong tuh mukanya merah. Dan si Ana ini lumayan takut Wak sama pocong tuh. Bahkan dia ini takut sampe bertatap mata sama pocong tuh. Wak saking serem ya muka tuh. Dan nggak cuma sama pocong itu aja sih Wak sebenarnya. Jadi Ana ini memang sering menghindari tatapan mata sama makhluk-makhluk itu. Karena aku nggak mau mereka tahu kalau aku bisa melihat keberadaan mereka. Kata si Ana. Aku cuma pengen bisa ngekos disana aja dengan tenang dan nyaman. Layaknya orang-orang lain pada umumnya. Yang memang nggak bisa lihat mereka gitu. Nah tapi Wak sayangnya keinginan Ana untuk hidup tenang ini gagal total. Dimana ketika pada suatu hari dia ini dikejutkan dengan kedatangan sesosok hantu remaja laki-laki Wak. Nah kisah awal kedatangan sosok hantu remaja laki-laki ini terjadi ketika di kamarnya Ana itu kan ada TV kan Wak. Nah di pojok dekat TV itulah tiba-tiba aja Ana dikejutkan dengan sosok hantu remaja laki-laki yang memang langsung muncul aja disana. Hantu tuh nggak ganggu Wak dia cuma kayak duduk aja gitu. Penampilannya pun nggak seram Nadia justru ya itu tadi ku bilang ganteng kali. Bahkan kata Ana Wak dari semua sosok yang pernah ku tengok Nadia si hantu itulah yang paling ganteng. Matanya biru, dagunya lancip, kulitnya bersih, rambutnya pirang. Pokok penampilan macam orang-orang Belanda lah Wak. Pokok ganteng kali Nadia. Kayak bintang film, kayak bintang iklan yang kau tengok di Google lah kayak gitu lah. Nah tapi sayangnya Wak dibalik penampilannya yang menawan. Dan dia ini atau si sosok ini selalu menunjukkan ekspresi wajah yang sedih dan marah. Wajahnya pun pucat. Dan juga tampak kayak ada bekas ikatan gitu loh Wak di kaki kanannya. Nah itulah pertama kali si sosok ganteng ini muncul ya kan. Alah lepas. Nah singkat cerita Wak Ana ini udah ngekos lah disana selama kurang lebih 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu juga Ana selalu berkonsisten ini untuk berpura-pura nggak bisa melihat mereka. Nah Ana selalu menghindari tatapan mata dari setan-setan yang kadang datang. Nah kayak gitu deh. Diam ya dia. Dan tidak menghiraukan apapun yang mereka lakukan. Hantu-hantu nih kan. Termasuk sama sosok hantu Belanda yang ganteng tadi Wak. Walaupun si hantu ini selalu berada di kamarnya tetap diacuhkan sama si Ana. Kalau aku risih itu kalau ganti baju macam mana walaupun dia hantu ya kan. Nah dengan pindahnya Ana di kosan itu ibarannya kayak membuka lembaran baru gitu loh. Maksud aku Nadia makanya aku tuh pengen mencoba untuk berkenalan dan berteman dengan orang-orang baru yang baru aja aku temui di sekolah kayak dimana-mana gitu kan. Dan akhirnya dari perkenalan itu dari pergaulannya si Ana ini Ana pun memiliki satu teman baik. Yang kita sebut aja nama kawannya ini Rani kan. Nah Rani ini adalah satu-satunya teman yang memang dapat menerima dan memahami si Ana dengan segala kemampuannya yang tajam itu. Yang bisa nengok-nengok hantu tuh Rani tau. Rani pun juga mendukung Ana untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi tanpa terganggu dengan keberadaan sosok-sosok astral itu tadi. Nah sampe suatu ketika si Rani ini ngasih saran lagi tuh ke si Ana. An, cobalah kau cari hobi baru buat ngisi waktu luangmu. Daripada kau ngeganggu sama hantu-hantu yang ada di sekeliling kau itu. Kan kadang mereka ganggu kau juga kan. Mending kau cari kesibukan. Kata siapa? Kata Rani. Iya sih Rani sebenernya aku udah kepikiran kayak gitu. Tapi bingung mau ngapain aku enaknya ya kata Rani. Eh kata siapa Ana kan? Coba kau dengerin lagu-lagu Korea ya Ana. Itu seru-seru loh. Mana cakep lagi member-membernya. Mending kau bucin sama K-pop lagi daripada kau ngurusin hantu kata si Rani. Oh iya betul juga kok ya. Boleh lah nanti aku coba denger-dengerin lagu-lagu K-pop itu. Ada rekomendasi kau Rani yang apa yang bagus kata ya. Apa ya Ana ya? Ah coba kau denger Stray Kids. Nanti kau nyampe di kos aku tonton lah Stray Kids tua. Nois siap. Oke nanti aku coba nonton Stray Kids ya. Iya nonton. Oke. Nah mengikuti sarannya si Rani Ana mulai lah itu wak. Betulan dia dengerin lagu-lagu K-pop kan. Lama-kelamaan Ana pun jadi suka wak. Ana mulai lah beli albumnya. Dia mulai beli merchandise idol kesukaan dia nih. Sampai akhirnya pas paket pesanan merchandise-nya ini nyampe. Ana unboxing lah. Unboxing. Duh dia pesan poster. Nah poster tuh kayak ditempelinnya lah itu dekat meja belajar dia kan. Nah lagi si asik masang poster ini wak. Tiba-tiba hantu Belanda tuh nyamperin. Yang gantengnya nyamperin si Ana. Dia berdiri lah di samping si Ana. Kan Ana diam aja dia. Mati lah kau. Aku gak nengok kau kayak gitu kan. Dan tiba-tiba si hantu Belanda ini bebisik. Enak ya jaman sekarang cowok cakep pada disukain sama perempuan. Kata dia gitu. Dengerin itu tuh ya si Ana kaget kan. Eh kok ngomong kayak gitu dia. Udah lah tiba-tiba kau muncul disini. Ngomongin kau pun persis sekali di telingaku. Nah tapi lagi-lagi Ana tetap pura-pura gak tau nih wak. Dia tetap mengabaikan si hantu Belanda tuh ngomong apa dia. Gak tau kok gak. Dengar kau udah lama diam mungkin kayak gitu kan. Dan sejak kejadian itu lah wak hantu Belanda ini posisinya udah bukan duduk di pojok kamar itu lagi samping TV. Bukan. Tapi dia ini malah mulai pindah-pindah ngikutin kemana si Ana ini pergi. Kadang si hantu Belanda ini dia berdiri sambil ngeliatin poster yang baru ditempel sama si Ana tuh. Atau kadang-kadang dia tengok sampul-sampul albumnya si Ana yang ada di kamarnya. Dan dia ini juga selalu nemenin setiap kali si Ana ini lagi ngerjain PR wak. Bahkan nih wak ya setiap kali si Ana ini sedang mengerjakan PR dan jawabannya itu salah. Si hantu Belanda ini pun engorek sih ngasih tau dimana letak salahnya tuh. Karena pernah wak waktu itu si Ana ini lagi ngerjain PR matematika kan. Gain. Nah ternyata hasil hitung-hitungan si Ana itu salah. Karena udah malam dan Ana ini udah kayak ngantuk kali rasanya. Ana sempat frustasi tuh. Atau kenapa pula salahnya? Aku gak bisa mikir lagi aku nih. Apa nih dimana letak kesalahannya nih? Dicari-cari gak ketemu-ketemu wak jawaban yang benar tuh. Nah disaat itulah tiba nih hantu Belanda ganteng ini langsung pergi mendekati si Ana. Wajahnya macam menengok kertas yang dicorek-corek sama si Ana itu kan. Ana lagi sibuk nih hantu mana lah ini jawabannya. Dan tiba-tiba wak hantu Belanda itu ngomong apa? Pantes salah. Perkalian awalnya aja udah salah. Itu yang nomor 12, 14, 7, sama 18 itu juga jawabannya salah. Ketentu ya kan. Nah denger itu Ana jadi kaget juga. Aduh kau kok ganggu pula aku. Tapi kok kok bisa tau nih jawaban aku salah ya? Kok bisa kok ngoreksi tugas aku? Dan untuk membuktikan perkataan si hantu ganteng ini wak. Ana pun coba lagi ngerjain ulang tuh PRnya. Ah gak betul nih. Kok buktikan kalau memang kau itu betul. Diambil kertas lagi dicoba lagi fokus dia kan. Lagi coba-coba bismillah pelan-pelan. Dan ternyata betul wak. Nomor-nomor yang dikoreksi sama si hantu ganteng tadi. Betulan disana jawabannya si Ana itu salah. Akhirnya diganti lah itu jawabannya sama yang benar. Nah pas ngeliat Ana ini lagi ganti jawabannya. Si hantu itu pun ketawa. Benar kan? Salah jawabannya. Tuh katanya. Hehehe halo. Tanpa Ana sadari. Ana pun coba mendengarkan kata-kata siapa ini. Si hantu ini. Karena penasaran lah dia ya kan. Kalau misalnya salah nanti nilai aku jelek lah dia. Mending aku coba lagi. Ternyata betul pula dia. Oh ini gak ngeganggu. Ini berarti ngebantel. Kayak gitu lah kan. Nah sejak saat itu lah wak. Si hantu Belanda ini mencoba berkali-kali berinteraksi. Dan sering sekali ngikutin si Ana ini pergi kemana-mana. Ana masih juga tetap berpura-pura. Gak tau kalau aku bisa nengok kau ganteng. Nah sampai akhirnya wak gak kerasa. Ternyata udah satu tahun lebih aja tuh Ana ngekos disana. Dan dia naik ke kelas 2 SMK. Bertepatan dengan mulainya menerbak pandemi COVID-19. Semua kegiatan sekolah pun beralih lah ke metode online kan. Mobilitas pun juga sangat-sangat dibatasi. Dan peraturan kosan pun langsung berubah. Gak boleh sering-sering keluar rumah, eh keluar kamar gitu. Akhirnya yaudah lah Ana lebih banyak menghabiskan waktunya di kosan. Dia belajar di kos. Dia sekolah online di kos. Dia ngerjain tugas di kos. Dan selama itu juga wak si hantu ganteng ini selalu mengikuti dan memperhatikan si Ana ini ketika dia sedang belajar. Dan seperti yang aku ceritakan tadi. Hantu ini juga tetap selalu mengkoreksi kalau ada kerjaan Ana ini yang salah wak. Nah karena terus-terusan ditemenin sama si hantu ganteng ini. Ana pun jadi mikir. Kayaknya dia baik lah. Dia gak ganggu. Malah dia ngebantuin aku. Boleh kali ya aku kalau ngobrol sama dia kan dia gak jahat gitu dalam hatinya. Akhirnya pas pada suatu waktu pas si Ana ini lagi belajar kan. Ana tiba-tiba langsung bilang lah ke hantu ini. Aku bisa kok ngeliat kamu. Nah si hantu Belanda yang pada saat itu memang lagi berdiri di belakang si Ana pun jadi menyaut. Hah? Nah tau kalau si hantu ini bingung? Ana pun langsung balik badan dan langsung menatap si hantu itu. Iya aku bisa liat kamu. Mendengar jawaban si Ana tiba-tiba si hantu ganteng Belanda ini wak nangis. Dia terharu dia dan dia pun langsung mengatakan. Untunglah. Untunglah kamu bisa melihat aku. Gak kayak gitu sih. Jangan. Untung lah. Untung kamu bisa melihat aku. Dan pada hari itu juga Ana gak lanjut belajar wak. Dia mulai lah itu ngobrol-ngobrol sama hantu nih. Mereka berbagi banyak cerita dan Ana pun juga jadi lebih mengenal dan mengetahui tentang latar belakang si ganteng itu. Dan dari obrolan itu wak akhirnya si Ana ini bisa tau kalau hantu Belanda ganteng ini namanya Lukan. Hmm Lukan. Ya. Nah jadi wak ceritanya dia ini dulunya hidup di zaman penjajahan Belanda. Bapaknya Lukan ini adalah seorang pedagang sukses yang pergi merantau ke Indonesia. Katanya wak ayahnya Lukan ini termasuk tokoh besar yang berkaitan sama sejarah gitu loh wak. Makanya si Lukan ini memilih untuk tidak apa memberitahukan siapa nama bapaknya. Siapa nama belakang kan biasanya ada kan nama-nama belakang orang-orang itu kan. Dari kasih tau tuh wak siapa nama lengkapnya. Karena dari nama belakangnya itu loh kalau misalnya siapa ini tau. Kalau si Ana ini tau. Ana ini bakal tau siapa bapak dia sebenarnya. Karena lumayan tersohor lah bapaknya tuh. Dan saat merantau ke Indonesia wak ayahnya Lukan ini bertemulah dengan seorang perempuan Indonesia keturunan Chinese. Mereka pun dekat dan memutuskan untuk menikah. Nah dari pernikahan itulah lahir si Lukan. Awalnya wak kehidupan Lukan ini berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya pada masa penjajahannya Belanda ini berakhir dan digantikan sama Jepang. Kata Lukan pada saat itu orang-orang Jepang ini tuh suka memburu orang-orang Belanda atau juga orang-orang Indonesia keturunan Belanda. Dan Lukan pun jadi salah satu korban mereka wak. Dimana waktu itu umurnya si Lukan ini masih 18 tahun. Lukan ini diculik oleh tentara Jepang dan dia dibawa lah itu ke atas kapal. Dan pada saat itu Lukan ini gak diculik sendirian wak dengan beberapa wanita-wanita Belanda juga. Dan mirisnya wak semua yang diculik itu dilecehkan sama penjajah Jepang. Nah sampailah pada suatu hari kakinya Lukan ini diikat wak menggunakan tali yang memang di ujungnya itu dikasih kayak batu berat kali gitu. Dan setelah itu Lukan pun langsung dibawa keluar kapal langsung diceburkan ke laut. Akhirnya gara itu Lukan pun meninggal dunia karena tenggelam. Nah ingat kalian tadi kan cerita pas si Anna ini masang poster apa? Pas poster K-pop. Kan Lukan langsung bilang kan enak ya zaman sekarang cowok cakep malah disukain sama perempuan. Nah itu pun wak ternyata ada kaitannya dengan masa lalunya si Lukan semasa hidup. Karena wajahnya Lukan ini ganteng kali tampang-tampang bule kali Lukan ini pun selalu kayak dikucilkan wak. Dan jadi sering kena buli bukan jadi idola dulu tuh. Karena pada saat dia hidup dulu orang-orang ini pada gak suka sama Belanda. Nah itulah kenapa akhirnya Lukan ini dibuli, dibenci gitu kan. Dan bahkan wak katanya nih ya dia tuh pernah sampai dilecehkan sama sesama jenis. Padahal ini termasuk siswa yang sangat pintar wak berprestasi di sekolahnya. Dia juga fasi kok ngomong bahasa Indonesia, Inggris, Belanda apa lagi? Tapi lagi-lagi karena dia itu keturunan Belanda, dia tetap dikucilkan sakit. Makanya itulah wak dia jadi kayak iri gitu ketika melihat cowok-cowok ganteng sekarang tuh jadi diincar perempuan ya. Sementara waktu jaman aku dulu wajah khas Belanda inilah yang jadi malah petaka buat aku gitu. Nah itu wak jadi cerita masa lalunya si Lukan itu. Dan sejak si anak ini bilang kalau dia bisa melihat Lukan, dari sinilah hubungan mereka pun makin dekat wak. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan juga ngobrol banyak tentang apa saja. Hari-harinya si anak pun jadi kayak ya tidak membosankan. Walaupun pandemi dia jadi gak bisa kemana-mana ya anak jadi gak ngerasa kesepian di kosan berkat keberadaan Lukan. Nah tapi wak sayangnya sejak si anak ini mulai berkomunikasi dengan Lukan, mulai ngobrol menghabiskan waktu sama Lukan. Ini pula lah yang membuat penghuni-penghuni atau hantu-hantu yang ada di kosannya si anak ini jadi tau lah tentang kemampuan si anak. Nah ih ternyata dia bisa komunikasi ya. Hmm ayo kita isengin lah kayak gitu. Betul wak di isengin akhirnya siapa ini si anak? Pocongan yang ada di tempat jemur baju tuh sering kali ngajakin si anak ini ngobrol. Kadang suka ngagetin kalau si anak ini lagi nyuci baju wak. Eh nyuci baju jemur baju. Nah kamu bisa lihat saya kan jangan bohong kayak gitu ya Allah. Dan Miss Kay kuntilanak yang di kamar mandinya si anak itu yang tadinya selalu menghadap ke arah si anak sekarang jadi balik badan wak dia ngadap tembok. Kenapa? Karena dia malu mungkin karena ternyata keberadaannya tuh bisa dilihat sama si anak. Dan soal Miss Kay ini pun Lukan juga sempat cerita kalau Miss Kay itu sebenarnya meninggal karena matanya ditusuk kayu sama orang jahat. Makanya itulah matanya bolong. Nah kenapa dia balik badan? Karena dia merasa malu ngeliatin mukanya sama kamu karena kamu bisa ngeliat dia. Nah kalau si Pocong di tempat jemur itu wak kata si Lukan dia ini meninggal karena yaudah memang udah tua aja. Tapi dia ini masih bergentayangan karena dia ini tewas dengan meninggalkan hutang di dunia. Jadi tau semua para-para penghuni kosan di sana itu sama si anak. Dan meskipun para penghuni lainnya suka iseng sama si anak wak tapi untungnya mereka ini yang gak jahat. Jadi anak tetap bisa dengan nyaman tinggal di kos itu. Ya cuma iseng aja lah gitu. Oh kau bohong kok selama ini ya. Lu-ruh gak tau kok padahal kok bisa nengok kami. Cuma sekedar itu aja. Dan ditambah lagi gergara apa? Gergara keberadaan Lukan yang selalu menjaga si anak ini. Karena bahkan wak kalau ada sosok-sosok jahat dari luar kosan ya. Kecuali Pocong Makuntilana itu datang ke kosan. Mau datang nih ke kosannya si anak. Langsung diusir sama si Lukan. Pernah juga tuh ada Miski lain di luar kos yang memang kerjanya nangis aja terus tiap malam. Nah dia sampe bikin aku gak bisa tidur. Dan kalian tau ah Lukan itulah yang nyuruh Miski itu udah kau diam. Kau udah diam soalnya si anak mau istirahat. Ah baik kan Lukan sweet. Dan Lukan ini juga sering kali wak bangunin si anak ini buat sholat subuh. Ngajarin resep masakan khas Belanda. Dan ngajarin materi pelajaran sekolah. Kan memang dia pintar kan wak. Dan juga dia ini selalu memberikan perhatian sama si anak. Waktu itu anak ini juga lagi mau-mauunya mulai PKL nih wak. Karena pada saat itu masih pandemi juga. Siapa PKL ini kan dilaksanakan jadi online kan. Nah gegaranya itulah anak ini kayak sibuk kali. Jadi kayak gak sempat makan. Kerjaan dia tiap hari depan komputer aja terus. Nah karena kasian dia ngeliat anak yang terus terporsir sama tugas-tugas PKL. Akhirnya Lukan inilah yang selalu ngingetin. Ana makan dulu. Nanti mah kamu kambuh. Gitu terus wak. Hmm perhatian kali Lukan nih sama siapa. Sama si anak. Sampai akhirnya gak kerasa anak pun naik kelas. Wak udah kelas 3 SMK dia. Apa sih anak ini udah kelas 3 SMA? Sekolahnya pun udah mulai offline wak. Udah bisa tatap muka. Berangkatlah si anak ini ke sekolah. Nah pas pulang wak dia selalu disambut sama Lukan di depan kosan. Dan kedekatan mereka pun terus-terus berlanjut. Sampai akhirnya pada suatu hari Lukan ini mengakui sesuatu yang membuat si anak tuh cengang-cengang. Bisa kalian tebak apa kan yang mau diakuinya itu? Iya betul. Lukan ini pun menyatakan perasaannya kepada Ana. Dia bilang. Ana sebenarnya aku sudah lama menyimpan perasaan suka terhadapmu. Aku tahu kalau kita tidak mungkin bersama. Tapi apakah aku boleh berada di sampingmu untuk selamanya? Aku ingin menjagamu. Hmm itu kata Lukan wak. Ada ngerucapan si Lukan tuh ya kaget sih. Nah ini ngaduh. Kenapa dia ngomong kayak gini nih? Dia gak nyangka wak. Kalau selama ini ternyata Lukan itu menyampan pula. Menyimpan perasaan suka sama dia. Walaupun pengakuan Lukan ini bikin dia shock wak ya. Tapi ternyata diam-diam. Si Ana ini juga senang mendengar hal itu. Kenapa dia senang? Iya iya memang. Karena sebenarnya Ana ini juga menyimpan perasaan yang sama sama Lukan. Dari sejak kami mulai dekat-dekat dulu. Nah perlahan-lahan tuh mulai tumbuh pula. Benih-benih asmara dalam hati aku. Kata si Ana. Aku senang kali menerima perhatian Lukan. Selamanya aku gak pernah dapat. Aku merasa bahagia dengan keberadaan Lukan yang selalu siap sedia menjaga dan juga bantu aku. Sama Lukan ini lah wak. Untuk pertama kalinya aku ini bisa merasa jatuh cinta. Kata dia. Sama Lukan. Sama hantu wak. Pertama kali dia jatuh cinta. Kau setiapnya siapa yang aku cintai? Lukan. Hantu tuh. Tapi wak sejak si Ana ini menyadari perasaan itu. Ana pun coba kayak menepis. Karena aku juga sadar nah dia bahwa aku sama Lukan gak akan mungkin bisa satu orang beda dunia. Wak beda alam kami tuh. Ana ini selalu mikir. Masa iya sih aku suka. Sama hantu. Gak mungkin lah aku suka sama hantu. Tapi ya gimana ya hantunya cakep. Baik perhatian. Halo gimana dong. Udah terlanjur nyaman pula aku kayak gitu. Begalau sendiri dia. Sampai akhirnya wak waktu Lukan ini confess. Ana pun ngejawab dengan jujur. Dia bilang. Apa Lukan. Sebenarnya aku ini juga suka sama kamu. Aku seneng ada kamu. Boleh kok kalau kamu mau disamping aku dan menjaga aku. Tapi kita tidak mungkin bersama ya. Dia ngomong kayak gitu. Di sini sebenarnya Ana gak cerita secara detail hubungan mereka ini gimana. Wah apakah akhirnya betulan mereka ini pacaran kah. Atau cuma kayak ah TTM-an lah gitu. Tapi yang jelas mereka ini sama saling-saling menyatakan perasaan gitu. Di beda dunia gitu. Dan sejak saat itu juga mereka jadi semakin dekat. Wah makin lengket. Macam lem. Kalian tau. Karena kemana-mana bareng terus. Mereka suka ketawa-ketawa bareng. Nonton film bersama. Bercandaan juga. Bahkan tidur juga bersamaan. Tapi katanya gak ngapa-ngapain ya wak ya. Jangan mikir macam-macam. Kalian gak usah. Cuma tiduran bareng aja aku Nadia. Katanya. Kata si Ana. Dan Lukan kan gak bisa tidur. Orang dia hantu. Kayak cuma rebahan aja gitu. Dia kayak Edward Kulen. Ya Nih-Nih kan cuma buat ngejagain Ana. Ya Allah. Tapi aku merinding so sweet kau tuh Ana. Dan kedekatan mereka ini pun terus berlanjut. Sampai akhirnya Ana lulus SMK. Gak kerasa udah 3 tahun aja. Ana ngekos disana kan. Dan setelah lulus ya otomatis. Ana harus keluarlah dari kosan itu. Udah habis kontrakanmu di 3 tahun. Baliklah kau ke rumah lagi. Ana pun pamitan wak sama Lukan. Lukan bilang. Eh Lukan bilang. Ana bilang. Lukan. Aku bulan depan mau pindah. Aku udah ngekos disini lagi. Kata siapa Ana kan. Ya. Kamu pindah kemana Ana? Masa aku sendirian disini? Ya aku harus pulang. Lukan. Aku kan udah mau lulus sebentar lagi. Dengan raut muka sedih tuh kan wak ya. Lukan pun berkata. Sedih aku kamu ninggalin aku. Boleh gak aku ikut sama kamu Ana? Kata Lukan wak. Mendengar hal itu Ana gak ngomong apa-apa wak. Ana gak jawab apa-apa. Pada diam aja gitu kan. Nah udah tuh. Singkat cerita. Sebelum melulus sekolah dan memang harus pindahan dari kosan itu. Ana nih pengen main bareng lagi sama temennya si Rani. Masih ingat kalian kan? Rani yang memang nyaranin dia buat jadi dengerin Stray Kids. Nah Ana pengen nih jalan-jalan sama si Rani dalam rangka acara kayak perpisahan gitu lah. Farewell. Dan kebetulan waktu mereka ini mau main. Pas kali azan berkumandang. Nah waktu itu si Rani ini mampir dulu buat. Si Rani ini mampir dulu ke masjid buat sholat. Rani bilang. An nanti kau jemput aku di masjid aja ya. Aku mau sholat dulu. Katanya gitu. Oh oke siap. Aku juga masih mau sholat kok di kos. Nanti aku jemput kau di masjid ya Rin. Katanya oke. Katanya kabarin kalau kau udah hotwe. Kata siapa ini kata Rinna kan. Dah lah tuh. Selesai sholat. Ana pun langsung lah bergegas ke masjid. Buat ngejemput si Rani. Nah pas udah nyampe di masjid itu. Ana secara kebetulan ketemu sama seorang ustad. Pertama waktu pak ustad ini ngeliat si Ana. Tiba-tiba aja pak ustad ini ngomong. Duk maaf ya. Aura kamu kok gelap kali. Kamu gak kenapan-napan dok. Kata ustad. Nanti ya kaget si Ana denger ucapan ustad tuh kan. Eh maaf pak ustad maksudnya gimana ya. Aura apa? Aura saya gelap. Iya nuk. Biasanya aura gelap seperti kamu ini karena pengaruh jin. Kamu ada sesuatu yang berkaitan sama hal-hal itu kah? Kata ustad. Mendengar pertanyaannya pak ustad. Ana pun seketika langsung ingat sama siapa. Malukan lah. Eh apa jangan-jangan maksud pak ustad ini lukan ya. Alah gimana nih? Apa aku cerita aja sama pak ustad soal lukan nih? Cerita aja lah. Takut pula aku kenapa-napa. Gelap aura aku kata dia kan. Akhirnya betul wak. Disitu Ana pun langsung memutuskan buat menceritakan semuanya sama pak ustad. Soal dia bisa ngeliat makhluk tak kasat mata itu. Pertemuannya dia sama si lukan. Bahkan tentang perasaan cinta dan kasih antara mereka. Dia ceritain juga sama pak ustad. Wah pak ustad jadi sebenarnya gini-gini. Wah diceritain dari A sampai Z. Nah setelah mendengar penjelasannya Ana. Pak ustad langsung bilang. Do, sepertinya jin yang sedang kamu ceritakan itu gak mau kalau kamu punya hubungan dengan siapa-siapa. Dia cuma pengen kamu ya sama dia. Coba kamu ingat-ingat lagi. Pernah gak kamu dekat sama orang lain selain dia? Oh ya Allah pak ustad. Iya loh. Saya gak pernah dekat sama laki-laki lain. Jangankan dekat saya suka sama laki-laki pun gak ada pak. Dan selama ini juga gak ada yang mencoba ngedeketin saya pak. Baru teringat siapa ini si Ana. Nah itulah kenapa itu pengaruh dari Dian dong. Ini gak baik. Gak boleh kamu menjalani hubungan sama jin ini terus. Disitupun Ana sempat terdiam wak. Dia sadar kalau memang hubungan aku sama lukan itu ya terlarang lah Nat. Aku tahu bahwa cepat atau lambat kedekatan aku ini memang harus disudahi. Kalaupun memang dilanjutkan tetap gak akan bisa bersatu. Dunia kami berbeda. Ya tapi gimana Nat. Dia nama juga ada terlanjur cinta. Aku sama dia pasti berat kali lah karena rasanya. Gak semudah itu untuk bisa melepaskan Nat. Nah di tengah pergolakan hatinya itu Ana pun mencoba untuk apa wak. Ikhlas akhirnya. Meskipun pedih kali di hati aku wak. Dan dia pun ngomonglah sama pak Ustadz. Baiklah pak. Gimana cara saya untuk menyelesaikan semua ini. Ustadz bilang. Kamu bisa menjalani hubungan dengan jin itu karena kamu bisa melihat mereka dok. Apalagi kamu pernah ngobrol sama mereka dan bahkan nolongin mereka. Itulah kenapa mereka ini jadi tertarik sama kamu. Mata batin kamu bapak tutup sebentar ya. Biar hal-hal kayak gini gak terjadi lagi. Gak usah bentar pak tutupin aja lah full. Tapi gimana caranya pak? Insya Allah bisa. Dengan cara rukiah kata bapak. Kalau kamu mau kita mulai rukiah hari ini. Nah mendengar saran dari pak Ustadz. Awalnya Ana ini memang ragu wak. Kenapa? Karena Ana sadar. Kalau aku betul-betul menutup mata batin aku. Nanti waktu aku pulang ke kos tuh ya aku gak bisa nengok lukan lagi. Nah dia sedih hati aku tuh. Gak bisa aku tengok wajah sosok yang aku cintai lagi. Tapi lagi-lagi untungnya Ana ini kayak seperti tersadarkan lagi. Bahwa hubungan kau sama lukan tuh salah. Dan Ana juga sadar wak. Meskipun cintaku nih makin hari makin besar sama si lukan. Aku juga ngerti. Aku juga tau. Kalau hubungannya tetap dilanjutkan. Kalau hubungan ini semakin jauh. Bisa jadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul kan? Bisa jadi ngelunjak lukan. Ini dia minta nanti sehidup semati. Mereka udah kamu hidup di alam aku. Dibunuhnya siapa ini si? Siapa? Si Ana dipengaruhi ya pikiran buat ngakhiri. Bukan bisa wak. Akhirnya dengan mantap nih wak Ana langsung berkata. Baik pak. Saya mau Rukiah hari ini juga. Oke baik. Insya Allah kita laksanakan sekarang. Akhirnya betul wak. Di hari itu juga tuh Rukiah itu pun dilakukan di masjid tempat si Rani itu. Dan otomatis apa ya? Rencana buat jalan-jalan sama si Rani pun batal lah. Tapi untungnya pula Rani ini bisa memahami kondisinya si Ana. Dan ini selalu mendampingi Ana pada saat Rukiah itu dimulai sampai selesai. Udah Rukiah pun dimulai wak. Nah kata Ana nih pada saat Rukiah itu dimulai. Badanku sakit kali ini. Ada macam ditusuk-tusuk jarum berkali-kali. Dan waktu aku udah sadar di masjid itu udah banyak kali orang ngeliat aku lagi Rukiah. Dan pada saat itu Ana langsung diberikan air wak yang memang sudah didoakan. Dan melihat Ana yang memang sudah mulai kecapean. Hari itu pun Ana memutuskan untuk menginap di rumahnya si Rani. Nah besoknya wak waktu si Ana nih mau balik ke kosan. Pak Ustadz yang kemarin ngerukiah si Ana ini tiba-tiba datang ke kosannya si Ana. Beliau bilang. Duh maaf ya bapak gak bisa ngusir makhluk itu seutuhnya katanya. Loh kenapa pak? Kemarin makhluk ini negosiasi sama bapak. Kalau bapak usir dia dari badan kamu. Dia mengancam akan mempengaruhi kamu untuk mengambil nyawa kamu. Biar arwahmu bisa bareng dia selamanya. Jadi bapak gak bisa usir. Takut kamu nanti kenapa-napa. Dengan penggantinya. Mata batin kamu tetap saya tutup. Kamu gak akan bisa lagi ngeliat dia. Aura gelap kamu udah hilang. Tapi. Tapi dia bakal tetap ada di samping kamu buat jagain kamu. Tuh kata pak Ustadz. Gitu pak. Yaudah lah gak apa-apa. Kata siapa? Kata si Ana kan makasih ya pak bantuannya. Akhirnya wak setelah itu Ana. Baliklah lagi ke kosan nih kan nemenin si Rani. Eh nemenin si Rani ditemenin sama Rani. Gak cuma sama Rani aja wak. Pak Ustadz pun ikut. Takut nanti si Ana kenapa-napa kan. Di kos pun mereka langsung lah beres-beresin semua barang-barangnya si Ana. Nah. Di hari itu Ana memang mulai langsung pindah dari kosan tuh wak. Oh suara ini. Kupikir apa? Kayak gitu. Dan pas si Ana nyampe di kosan ini lah wak. Ana pun merasakan. Patah hati. Yang teramat. Sangat. Waktu pertama kali aku masuk kamar Nadia. Si Lukan udah gak aku tengok lagi. Gak nampak. Miski yang ada di kamar mandi. Udah gak ada lagi. Pocong yang ada di tempat jemuran. Udah gak bisa aku tengok. Dan di dalam hati aku tuh aku langsung merasa sangat-sangat kehilangan. Sambil beberes-beres dengan sembunyi-sembunyi. Ana tuh nangis wak. Aku tahan tangisan aku tuh. Nat Berani sama Pak Ustadz gak denger. Sedih kali aku. Ya iyalah wajarlah dia ngerasa kehilangan. Kan orang sama-sama tiap hari. Ya melukan itu kok. Dan setelah semua selesai. Mereka pun langsung lah bergegas ke luar kosan. Dan dalam hati Ana pun langsung mengucapkan. Selamat tinggal. Lukan. Aku jadi sedih ya. Nah terus wak. Setelah si Ana ini lulus SMK. Dan dia pindah dari kos lamanya itu. Ana pun mulai melanjutkan hidupnya seperti biasa. Meskipun berat nadia aku meninggalkan kenanganku bersama Lukan. Aku tetap berusaha sekuat tenaga untuk bisa merelakan. Itu semua. Sampai pada suatu hari. Sesuatu yang mengejutkan pun kembali terjadi wak. Dimana waktu itu Ana itu lagi janjian ketemuan sama kawannya. Yang namanya Sonia di kafe. Nah pas udah nyampe kafe ini. Mereka ya saling nyampe ya apa kabar kau gitu lah segala macam. Mereka pesan lah minum. Pesan minum pesan cake. Udah pesanan datang lanjut-lanjut lagi ngobrol nih. Macam update kehidupan masing-masing lah gitu wak. Nah terus lagi asik-asikan ngobrol. Tiba aja si Ana. Eh si Sonia ini ngomong. Ana maaf ya Ana ya. Kau melihara hantu nah. Hah? Maksud gue? Melihara hantu gimana? Ya gak mungkin lah gila ya gue. Nah terus yang di belakang kau itu siapa? Kata si Sonia wak. Ih. Belakang aku. Terdiam si Ana kan. Hah? Emang kau ngeliat apa Sonia? Ciri-cirinya gimana? Cowok wak. Rambutnya pirang. Matanya biru. Kulitnya putih. Tinggi kurang lebih 175 cm lah. Dan dia sekarang lagi ngeliatin kau. Kata Sonia wak. Nah mendengar perkataannya Sonia. Ana pun langsung lang rasa terharu. Kenapa ya? Karena Ana langsung bisa menebak siapa sosok yang lagi ngikutin dia. Yang lagi ada di belakang dia tuh kan. Sosok yang pernah dia cintai. Dan tentunya sangat dia rindukan waktu itu. Sambil tersenyum lega lah. Waktu itu kan si Ana bilang. Oh iya. Namanya Lukan. Dia baik kok. Dia yang ngejagain aku selama ini. Hmm. Pantesan apa Ana? Dia dari tadi senyum terus sambil ngeliatin kau. Oh bagus lah kalau kayak gitu. Dia gak jahat. Kelihatan tulus ya aku liat. Kayaknya dia sayang sama kau. Kata Sonia. Mendengar ucapannya si Sonia. Ana tiba-tiba apa? Nangis lah. Tapi kali ini bukan nangis yang lebih kesedih gitu loh Nadia. Aku tuh nangis karena aku terharu aja. Meskipun memang hubungan aku sama Lukan udah lama berakhir. Ternyata Lukan tetap memenuhi janjinya untuk selalu berada di sampingnya si Ana. Dan juga menjaga si Ana. Dalam hati pun Ana kayak mengucapkan terima kasih gitu lah sama si Lukan. Karena dia ini selalu ya memberikan sinyal-sinyal bantuan. Setiap kali si Ana masih kesusahan. Emang sering wak? Misalnya waktu si Ana ini terlalu sibuk. Dia telat makan dengan suara yang sangat-sangat tipis. Tapi jelas kadang terdengar di telingaku. Nadia dia ngomong. Ayo makan dulu. Disini Ana tau wak. Bagi sosok seperti Lukan. Menampakkan diri atau mengeluarkan suara. Tentu membutuhkan energi yang sangat besar. Karena itulah Ana itu jadi kayak berterima kasih gitu lah sama si Lukan. Karena selalu mengorbankan energi sebesar itu. Hanya untuk menjaga si Ana. Dan sampai ketika si Ana ini mengirimkan email cerita ini ke aku aja wak ya. Kata si Ana. Lukan masih setia tetap berada di samping si Ana. Aduh jangan dong. Aku tuh agak trauma. Kalau bisa didatangi nantung-nantung Belanda. Atau kemarin si Lin. Sekarang si Lukan. Lukan. Coy. Dah. Oke wak. Jadi itu tadi cerita tentang Ana yang memang pernah terlibat kisah asmara. Dengan sosok hantu ganteng Belanda. Yang namanya Lukan. Ya sedih sih memang wak. Karena mau secinta apapun kau sama Lukan kok udah beda dunia. Pasti gak akan mungkin bisa bersatu. Itu kan juga kadang ada juga yang disebut namanya godaan-godaan jin kan wak ya ya. Allahualam lah yang jelas kita doakan aja lah semoga Lukan tenang di sana. Dan Ana ini juga bisa mendapatkan atau bisa dapat menjalani hidupnya dengan baik lagi. Dan FYI Ana juga sempat cerita kalau aura gelap yang pernah bikin dia susah punya cowok ya kan. Sekarang udah hilang wak karena beberapa waktu yang lalu ada yang sudah melamar Ana. Tapi sayangnya Ana belum bisa nerima lamaran itu wak karena dia lagi pengen fokus untuk mewujudkan cita-citanya katanya. Kita doain aja lah ya semoga kelak Ana bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Yang juga tampan yang tentunya soleh. Dan bisa membuat Ana bahagia. Amin ya Allahualam. Amin. Kalau menurut kalian gimana wak? Gimana kisah ini? Apakah kisah ini bisa bikin kalian terharu? Atau malah ngeri? Nadia merinding aku Nadia. Jangan aku dengarkan kisah ini lagi Nadia. Aku takut. Atau mungkin diantara kalian juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ini kisah kedua wak yang berkaitan tentang hubungan asmara antara wawak dengan makhluk otak kasat mata. Pertama kita ada Kak Tiara yang ada dari Malaysia. Sekarang kita ada Kak Ana dari Surabaya. Kalau kalian ada juga mau sharing sama kami? Mau nambahin koleksi cerita horror kami? Tambahkan di email di bawah ini dengan subjek kisah horror gue. Jangan lupa sertakan Instagram sama Whatsapp kalian wak. Biar nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di update video selanjutnya. Oke mbak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ah supaya kalian sama-sama transformasi. See you next video wak. Bye.